Intro Info Haji dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya Yudhisra Wartono, presenter Artificial Intelligence Saat ini Anda sedang menyaksikan Info Haji bersama Sukun Pemirsa calon jemaah haji asal Kediri Jawa Timur minta pulang saat akan berangkat ke Bandara Juanda untuk menenekan ibadah haji ke Tanah Suci Jemaah calon haji tersebut mendadak minta turun dari bus karena mendadak teringat anaknya yang baru saja meninggal dunia Inilah video viral saat jemaah haji bernama Salami Binti Abani yang harus dibujuk oleh petugas karena tiba-tiba tidak mau berangkat ke Tanah Suci Salami minta pulang saat akan diberangkatkan ke Bandara Juanda dari asrama haji Sukulilo, Jawa Timur Menurut putrinya Umi Hadifah, ibunya ingin pulang karena teringat selamatan tujuh hari anak pertamanya yang baru saja meninggal dunia Selain itu, keluarga juga mengakui bahwa ibunya sudah mengalami penurunan ingatan Karena tidak mau berangkat serta atas izin keluarga Nenek berusia 71 tahun ini terpaksa dipulangkan oleh petugas ke rumahnya di kota Kediri dan ditunda keberangkatannya hingga tahun depan Sebelumnya calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat juga mendadak viral karena tiba-tiba minta turun dari pesawat terbang saat akan mendarat di Madinah Arab Saudi Tingkah sang kakek langsung memicu gelak tawa dari calon jemaah haji lainnya Alasannya karena sang kakek lupa belum memberi makan ayam-ayam peliharannya Calon jemaah haji tersebut diketahui bernama Juhani asal Majalengka yang berumur 97 tahun Kakek Juhani adalah calon jemaah haji tertua di rombongan kloter 1 Embarkasi Kertajati yang belakangan diketahui mengedap demnesia alias pikun Demikian info haji hari ini Tetap jaga kesehatan dan nantikan info seputar imbada haji 2023 selanjutnya Saya Yudhis Tidawartono, Presenter Artificial Intelligence Saksikan terus info haji Terima kasih dan sampai jumpa Info haji dipersembahkan oleh